sebanyak 6 kali masing-masing. Ya, kita saksikan bagaimana starting 11 yang dimainkan oleh Marcelo Rospide yang melakukan 3 pergantian dibandingkan line-up terakhir, Winder. Ya, betul sekali. Tapi formasinya masih sama 4-3-3 tanpa Renan Alves dan juga Rohit Chan. Ini akan mengurangi kreativitas dari lini tengah. Sehingga kita lihat ada Adi Eko Jayanto dan juga Irvan Bagdim yang akan bermain menggantikan 2 pemain tersebut. Ada Zee Valente, ada Flavio, ada Kelly Sroyer, ada Anderson dan juga Hamra di lini pertahanan sedangkan Dikri sebagai penjaga gawang. Ya, kedalaman squad dari Persi Kediri terlihat cukup mumpuni walaupun kehilangan Renan Silva dan juga Rohit Chan yang sempat dikabarkan akan cukup mengganggu kestabilan permainan karena mereka harus absen karena akumulasi lagi. Betul sekali. Apalagi Rohit Chan adalah pemain yang berada persis di depan lini pertahanan sedangkan Renan Alves adalah... Kita ajak Anda untuk melihat juga Pemirsa inilah dia bagaimana starting 11 yang digunakan oleh Coach RD4231. Ada komentar, Winder? Rahmat Darwan bisa menurunkan pemain-pemain pilarnya ya. Mulai dari penjaga gawang Ega Rizki, ada Firly di lini pertahanan bersama juga dengan Renan Da Silva. Kemudian kita lihat di tengah ada Bagus, Kaffi, ada Mike Ott, ada juga Murillo. Dan di depan adalah Gustavo, top skor mereka yang telah mencetak 9 gol dan yang juga mencetak gol di pertemuan pertama ketika Barito menang lawan Persik dengan skor 2-0. Di bangku cadangan, masih ada Rizky Pora, masih ada Abdul Aziz, dan juga Buyung Ismulesi. 45 menit di babak pertama di Stadion Brawijaya. Akan segera kita saksikan bersama pemirsa. Kami ajak Anda untuk duduk, menonton, menyaksikan laga yang akan segera berlangsung dimanapun Anda berada, tentu saja yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik itu di level kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, RT, RW. Ini dia, duel dari Macan Putih berhadapan dengan Laskar Antasari. Kita bisa kaksikan bagaimana dari Renan Maupes, salah satu back andalan tentu saja dari Barito Putra. Bayu Pradana yang punya peran krusial di lapangan tengah dan tentu saja diharapkan bisa segera membawa energi positif. Pada penampilan dari Barito Putra yang di dua laga terakhir hanya bisa mengambil dua poin. Dua kali imbang, artinya mereka harus segera panggil. Hikop, Bapak Pertapas. Sudah dimulai, Bapak Irsa. Kami informasikan kepada Anda bahwa tim Tuan Rumah bersikendiri dengan seragam putih-putih yang akan menyerang ke arah kanan layar kaca Anda. Sementara tim tamu Barito Putra dengan seragam hitam-hitam akan menyerang.